Cerita ini akan membuat kalian merasa bersyukur atas hidup di dunia ini Ada seorang anak yang memang sudah ditunggu-tunggu kehadirannya Ketika lahir, banyak rasa sukacita hingga tangis yang tak terpendu Meskipun memiliki berat yang tidak ideal, ia pun bisa tumbuh sepertinya anak pada umumnya Namun entah kenapa ketika di masa kecilnya banyak anak yang menjauhinya Tahu sendiri bagaimana perasaan jika tidak ada temannya yang mengajaknya bermain Terus, apa yang dilakukan? Ia berusaha diakui dan dianggap keberadaannya bagi orang di sekitar Termasuk memberikan hadiah kepada teman-temannya Namun apa respon yang didapat? Yang didapat malah cacian dan penolakan dengan rasa yang sangat membencinya Dia pun mulai berpikir dan mencari tahu Ternyata ia sudah dipersiapkan untuk menjadi dan dijadikan sebagai uji coba Ia pun semakin bertanya-tanya apa yang harus dilakukan dalam kondisi seperti ini Bahkan ia pun dianggap sebagai pengganggu Dan bahkan menjadi orang-orang yang sangat dibenci di lingkungannya Ternyata ia sudah dipersiapkan digunakan untuk menjadi wadah monster Yang dianggap sebagai senjata perang untuk melindungi desanya Namun karena dia masih kecil dan tidak faham terhadap hal-hal yang seperti itu Namun lambat laun dia pun memahami akibat sebuah tragedi Dengan orang yang terdekatnya Yaitu adik dari ibunya Yeshimaru Siapa ke dia? Dia adalah yang terdekat dan senantiasa merawat dia dari kecil Sebagai tempat bersandar hingga menaruh perasaannya Namun di suatu malam ia mendapatkan di sebuah atas rumah dengan kondisi yang tidak terduga Si anak ini tidak mengetahui kalau yang menyerangnya adalah orang yang paling dia kasihi dan orang yang paling dia dekat Dengan pertahanan pasinya ia otomatis menahan serangan orang bertumpang tadi Ini dengan persepasinya ketika ia menutup wajahnya di buka sungguh mengejutkan Yang ini adalah Yeshimaru Pada akhirnya si anak mulai frustasi dan membangkitkan si monster yang tidak bisa dikendalikan oleh siapapun termasuk dirinya Semenjak kejadian ini menjadi pribadi yang sangat tertutup dan membuat orang yang dikistarnya semakin takut Hanya ada dua saudara yang senantiasa bisa menerima apa adanya Sementara dalam kondisi kekhawatiran terhadap monster yang ada di dalam tubuhnya Setelah kejadian ini pun hubungan antara anak dan si ayah pun juga semakin renggang Hingga nantinya ia bertemu kembali di kondisi yang berbeda karena dibangkitkan dari kematiannya Sungguh malang nasibnya Di masa kecil ia sudah mendapatkan ujian hidup yang sangat berat Namun nantinya ia akan menjadi pribadi yang kuat dan bahkan akan menghargai teman yang senantiasa berusaha menolongnya Dan sama-sama memiliki impian untuk menciptakan perdamaian dunia untuk bersatuan Terima kasih atas perhatiannya Silahkan dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Untuk selalu mendapatkan update video terbaru dari kami Terima kasih Silahkan dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Terima kasih